Intro Halo, selamat sore, selamat datang kembali di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Bersama Laras Tahira yang kali ini masih melakukan podcast outside Kita masih berada di MNC Kemunjeru Dan yang pasti beberapa saat ke depan kamu wajib pantengin podcast ini dulu Dan kamu tentunya bisa menyaksikan di beberapa platform Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, Facebook, Website Semuanya sama di Partai Perindo Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, Sindonews, Okezon Dan juga bisa nontonin di RCTI Plus Dan untuk tema kali ini, ini menarik sekali Karena mungkin kamu juga salah satu yang merasakan rasa-rasa kesel Gara-gara gak bisa lewat gitu Ketika kamu ngelewatin ke salah satu jalan, gara-gara banyak banget mobil yang parkir di situ Mobil siapa ini gitu kan ya Nah untuk tema kali ini kita akan membahas tentang Pemilik mobil di Jakarta wajib punya garasi Ini aturannya Nah untuk membahas hal tersebut Kita sudah kedatangan bintang tamu spesial kita Beliau ini adalah Dewan Pakar DPC Partai Perindo Sejakarta Pusat Ada Bapak Herwanto Nurman Syah Eh sahab, selamat sore Pak Herwanto Selamat sore Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng laras Dan juga sobat aksi nyata nih di podcast kita kali ini Sebelum kita masuk ke topik yang mungkin bikin gemes orang-orang gitu ya Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang Pak Herwanto Yang akhirnya memutuskan untuk masuk ke ranah politik Specially di Partai Perindo gitu Mungkin boleh cerita Pak awal mulanya seperti apa pada saat itu? Iya Kalau saya sebenarnya tertarik dengan apa yang dulu pernah terjadi ya Kebetulan saya seorang advokat nih Oke Hampir setiap hari saya berhadapan dengan para penegak hukum Nah kebetulan dulu Ketua Umum Perindo ini kan pernah mengirimkan SMS tuh Dengan tujuan agar supaya bisa menghilangkan para oknum-oknum penegak hukum Yang transaksional Oke Nah kebetulan saya sebagai advokat Hampir setiap hari tuh Saya berhadapan dengan para penegak-penegak hukum Nah sering sekali memang saya temukan banyak sekali Oknum-oknum penegak hukum ini yang memang transaksional Sehingga ada niat-niat saya Saya ingin turut serta mewujudkan impian dari Ketua Umum Hmm pada saat itu seperti itu ya Dan kenapa juga memutuskan untuk ke Partai Perindo Gitu ya Pak ya Nah untuk Partai Perindo Jakarta Pusat sendiri Sejauh ini sampai sekarang Lagi menjalankan program apa aja Pak? Ya banyak sebenarnya ya Apalagi bulan suci Ramadan Ada santunan Ada apa namanya Semacam kayak sour on the road Dan lain sebagainya Tapi dikarenakan saya sebagai advokat Ya termasuk juga konsultasi hukum gratis Dan bagi-bagi taji dan lain sebagainya Oh jadi yang kemarin ini masih berhubungan dengan Ramadan Ramadan vibes gitu Nah berarti aktif di Partai Perindo gitu ya Jakarta Pusat kemudian aktif juga sebagai advokat Mungkin ada pekerjaan lain Pak yang sekarang lagi dilakukan gitu Penyanyi atau pemain musik Ya Kalau hobi banyak misalnya kalau cowok nih Kalau hobi yang banyak Kebetulan di MNC juga main sebagai pemain Kembali nyerangkan santang Ah oke Jadi emang lumayan sibuk ini Pak Arwanto ini ya Nah ini masuk ke topik kita Tentang si parkir-parkir mobil itu gitu ya Ini beberapa akhir ini Akhir waktu ini memang lagi rame banget di social media ya Pak Arwanto ya Kalau masyarakat ini protes lah soal mobil parkir sembarangan Dan sebetulnya kan sudah ada aturannya ternyata ya Buat millennials dan juga Genzi yang belum tahu Ternyata aturan mobil harus punya garasi itu sudah ada dari tahun 2014 Tapi masyarakat tuh kayak mengabaikan Tapi kan harusnya yang berkepentingan juga concern soal hal itu Nah gimana nih tanggapannya dari Pak Arwanto? Ya memang peraturan bahwa pemilik mobil itu wajib punya garasi itu memang Itu diundangkan tahun 2014 Tetapi memang Pelaksana undang-undang ini Peraturan ini Memang dia menyadari juga Bahwa peraturan ini Tidak akan mungkin bisa dilaksanakan 100% Dalam waktu yang dekat gitu Ya walaupun dalam waktu yang panjang pun tidak akan bisa Nah karena kalau seandainya sekarang ini pemerintah mau menerapkan sanksi Nah begitu sanksi itu diundangkan Peraturan itu diundangkan Maka MDK itu sudah pasti dia tahu Berapa juta pelanggar yang harus dia Yang harus dia kenakan sanksi Nah ini bisa-bisa nanti Pelaksana peraturan ini Tidak bisa bekerja yang lain Sekarang kerjanya menindak Kebanyakan Kebanyakan Berapa juta Orang pemilik mobil yang tidak memiliki Garasi Hmm PR Ini salah satu PR ya Berarti Pak Arwanto ya Jadinya agak mumet juga Tapi harusnya sih bisa dilaksanakan ya Harusnya Harusnya gitu Tapi kalau menurut Pak Arwanto sendiri Memang apa sih penyebabnya masyarakat punya mobil Tapi gak punya garasinya Kan mereka mampu beli mobil Masa gak mampu untuk At least sewa Sewa garasi deh Kalau emang gak muat gitu di halamannya Ya Memang Logikanya begitu kan Mampu beli mobil Tapi banyak tidak punya garasi Ya Tapi bukan hanya orang yang Mampu beli mobil Tidak punya garasi Orang yang sudah Kebanyakan uang pun Di perumahan-perumahan yang besar juga Kita lihat Parkir garasi mobilnya Hanya cukup 2 atau 4 paling banyak Ya Tapi mobil mereka ada 6 Padahal apa 17 18 Akhirnya mereka parkirnya juga Di sisi-sisi jalan juga Artinya Kalau dibilang Oh ada orang beli mobil Tapi tidak mampu Memiliki garasi gitu Nah sebenarnya sih Bukan permasalahan Garasinya ada atau tidak Permasalahannya ini Aturannya Walaupun Belum dikenakan sanksi Sebenarnya tergantung Dari pelaksana peraturan itu Mau gak dia memberikan sanksi Pada saat mobil itu Perakhir di Baku jalan Jadi kalau seandainya Diterapkan undang-undang itu Sebenarnya mereka akan tertib Ini pelaksana undang-undangnya itu Yang tidak tegas Tapi sebenarnya bisa gak sih Pak Ini kan karena banyak laporan masyarakat yang resah gitu ya Yang marah gara-gara mereka mungkin kehalang lah Atau mungkin ngalangin pandangan Pemandangan dari rumah dan segala macem Terus misalnya Orang tersebut Melaporkan Melaporkan Ketidaknyamanannya Itu sebenarnya bisa gak sih Nah itulah yang harusnya tadi Boleh dia Dia melaporkan kepada Kan penegak perda ini adalah Satwa BP Dibantu oleh polisian Nah seharusnya pada saat Ada masyarakat yang terganggu nih Ada parkir Yang bisa menghalangi Bahkan juga Kenapa sanksi itu akan diterapkan Karena kan ada Ceritanya dulu ada Kebakaran Pemadam kebakaran mau masuk Terhalang lah oleh Mobil yang parkir di jalanan Nah seharusnya pada saat Masyarakat merasa dirugikan Merasa terganggu Dia lapor saja ke Satu-satu Pihak polisian Nah Benegak hukum Dia harus ngambil tindakan tegas Di derek Atau dikasih denda Nah sehingga apa Para pelanggar-pelanggarnya Ini tidak melakukan hal Berulang-ulang Kalau ngomongin soal Derek-menderek Ini kan banyak dilakukan Di jalanan protokol Protokol lah gitu ya Terus kita juga bisa ngeliat Ada sign-nya Dilarang parkir di Beberapa titik di Jakarta ini Dan kalau melanggar Bisa langsung di derek aja gitu Itu memang gak bisa dilakukan Di tempat-tempat lain ya Pak Ketika masyarakat ini Protes gitu Dan meminta Kepada pihak di Dishub untuk Dishub untuk Ya let's say Ngederek mobil yang ngalangin itu Bisa Saya lagi saya katakan bahwa Tergantung pelaksana perdata Dishub Satu Pt Polisian Mereka mau gak melaksanakan Peraturannya dengan tegas Karena kalau seandainya Hukum ini Lemah Maka Hukum itu Memberikan peluang Bagi orang baik Melakukan Kesalahan Kecuali kalau hukumnya Kuat Maka itu memaksa Akan memaksa Orang jahat Akan berbuat baik Iya 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 Karena peluang Untuk berbuat Kesalahan itu Selalu dibuka Akhirnya ya mereka Parkir ya Sesuka-suka hati mereka Sudah bodo amat Jadinya Sudah bodo amat Iya kan Nah tapi Sangsi berarti harus dilakukan ya Wajib Wajib dilakukan Apalagi peraturannya Datang dari Dishub Bersama pemerintah Seperti itu gitu Kalau misalnya Hal tersebut Terjadi berulang kali Dan sanksinya juga Terus diterapkan Kalau memang Hukumnya tegas gitu ya Tegas Kira-kira akan efektif Tidak ke depannya nih pak Iya Sebenarnya kalau Sanksi daripada Dia parkir ya Dia parkir sembarangan Itu efektif Kalau sangsinya Hanya orang parkir Iba-tiba Mengganggu Dan dikasih sanksi tegas Itu efektif Tapi kalau seandainya Garasi tadi Kembali ke Kalau garasi Tidak Kalau garasi Tidak Kalau garasi Itu kan Begitu seseorang Pemilik mobil Tidak punya garasi Maka dia disebut Pelanggar Iya Nah begitu pelanggar Dikenakan sanksi Besoknya dia jadi pelanggar Terus Kayak hari Pelanggar terus Karena kan dia tidak punya Garasi Bukan berarti dia membayar Denda itu Dia langsung Kelar Besoknya dia tetap Jadi pelanggar Nah itu tidak efektif Tapi kalau seandainya parkir Di luar Dia diderek Efektif Dia tidak mungkin Parkir lagi besok Di situ Ini memang harus tegas Jadi mau dirunut Kemana juga memang harus Dari atasnya dulu Harus tegas Dan ini ada beberapa Sanksi Ini akan didapatkan Kalau pemilik mobil Tidak mempunyai garasi Di antaranya Denda jutaan rupiah Sampai menjadi syarat Perpanjalan STNK Ini tidak pakai denda saja Untuk perpanjalan STNK Itu ribet Ya kan Ditambah Ada dendanya Nah pendapat Pak Erwanto Seperti apa nih? Ya Ini kan berwacana ya Ini berwacana Dia akan dikenakan sanksi Nah sekali lagi saya katakan bahwa Sanksi terkait dengan garasi Ini tidak akan efektif Nah karena kenapa? Ini akan membuka juga Peluang celah Bagi nanti aparat Akan transaksi Di bawah dia nanti Orang mau memperpanjang Dengan syarat Arus ada punya garasi Sementara itu bisa diciptakan Bahwa dia punya atau tidak Itu bisa diciptakan Akhirnya membuka juga peluang Agar mereka bisa memperpanjang Bisa Apalagi Syaratnya Di situ Orang yang akan membeli mobil Harus punya garasi dulu Nanti orang yang jual mobil Begitu Mbak mau jual mobil sama saya Saya tanya punya garasi enggak? Nanti enggak laku Survei Wah Jadi Jadi enggak bakal efektif Baru aja saya mau nanyain ya Apa tidak bisa kerjasama Dengan dealer-dealer mobil gitu Dilakukan survei terlebih dahulu Apakah ada garasi atau tidak Itu belum dilaksanakan ya Pak ya? Belum Dealer pasti akan menolak Hari untung juga lah Pasti Biar laku juga mobilnya gitu ya Tapi ya kalau jatohnya seperti ini Ya yang rugi Ya kita-kita juga gitu ya Punya tetangga Enggak punya garasi Ada sih garasi Tapi maksimal mobil Dua atau tiga Tapi dia punya tujuh mobil Kan repot juga gitu Nah balik lagi ke Ke FOMO-an Orang-orang gitu ya Yang suka banget nih Beli barang-barang Branded Seperti mobil gitu ya Ini tuh kira-kira karena apa ya? Karena memang lagi trend flexing kah? Atau karena emang udah-udah kebanyakan uang Gak tau mau dipakai kemana Kita beli mobil deh Atau gimana sih? Apalagi di Jakarta Yang notabene Angkutan umum tuh banyak banget loh Gitu kan Gak perlu kayak satu orang Dalam satu keluarga tuh punya satu mobil gitu Kalau menurut saya ya Keliatannya memang lagi Apa namanya Lagi trend ya? Lagi trend ya Lagi trend ya Lagi trend Kalau orang mampu Bahkan banyak sekarang Orang punya mobil mewah kan banyak Iya Bahkan mobil mewahnya berjejer banyak Betul Yang belum mampu pun Terkadang sekarang ini Karena lagi trend tadi Yang belum mampu pun Dimampu-mampukan Agar supaya rumahnya itu Terpampang lah Mobil mewah Memang sudah trendnya begitu Sudah trendnya ya Jadi susah juga gitu Bahkan saya juga sering Datang ke satu tempat Satu rumah lah Salah satu teman saya itu Dia masuk gang gitu pak Dia masuk gang Kok bisa-bisa itu mobil masuk ke sini ya Ya satu gang Cukup satu mobil lah Tapi untuk memasukkan mobil ke situ Kayaknya effort banget Dan orang-orang tuh Sebetulnya banyak yang seperti itu ya pak ya Jadi memang ya susah sih Untuk melakukan sosialisasi ini Ribet ya pak ya Akan PR lagi ya sosialisasi ini Kira-kira tapi Kalau menurut Pak Rwanto ini Akan bisa selesai gak? Kalau permasalahan garasi Tidak akan selesai Dan apa namanya Halangan dan hambatannya Berhadapan dengan masyarakat Begitu Besar hambatannya dan halangannya Dekat imbang pencegahannya Dan juga Kalau sana parkir Saya yakin Kalau parkir Sepanjang pelaksana peraturannya ini tegas Bisa selesai Tapi kalau garasi Khusus garasi Perpanjang SNK Tidak akan selesai Jadi sebetulnya Yang bikin peraturan ini Jadi gak tegas tuh Kenapa? Yang gak bikin gak tegas Ya pelaksananya itu Orang di dalam tangannya Artinya petugas-petugas Penegak perdanya ini Yang bermasalah Kalau mereka tegas Yang tadi saya katakan bahwa Jika hukum kuat Itu akan Mencegah orang baik Untuk berbuat jahat Tapi kalau sana hukumnya lemah Ya Orang akan Mengabaikan Akan mengabaikan gitu ya Jadi kalau menurut Pak Rwanto sendiri Apa sih yang harus dilakukan Pemerintah ya Lebih ke pemerintah Dan juga pihak terkait pastinya ya Supaya polemik parkir Mobil sembarangan ini tuh Ya meskipun masih lama Bisa teratasi At least bisa meredak lah Ya Ya satu-satunya jalan adalah Ketika Orang parkir Ya Merasa bahwa Itu sebenarnya ruas jalan kan Ya Bahwa ruas jalan itu Terganggu Fungsinya Nah seharusnya Aparat penegak hukum Langsung melakukan lindakan Jadi jangan menunggu Ada kejadian dulu Antara tetangga Dan tetangga Berkelahi Ribut Karena terganggu Nah seharusnya Dia pada saat Mobil parkir Dan ruasnya memang Mengakibatkan Fungsi jalanan terganggu Harusnya dia langsung Melakukan pertindakan Nah sehingga apa Warga ini akan tertip Kalau seandainya Pelaksana undang-undang Itu memang Dia tegas melakukan Apa namanya itu Apa yang diamanatkan Oleh undang-undang Saya yakin itu Akan tertip Ya 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 Sejauh ini sih Kalau masyarakat ya Ngadunya tuh di Social media Pak Di social media Curhatlah di instastory Curhat di twitter Akhirnya viral Biasanya langsung ditindak Kalau kayak gitu Ya di negara kita Memang saat ini Apa namanya No justice No viral katanya Kalau viral Itu keadilan akan muncul Kalau belum viral Dicekit? Cuek-cuek aja Apalagi saya juga Advocate Banyak sekali Perkara-perkara yang Tidak selesai Kalau nggak viral Ah gitu Tapi ini menarik juga Ternyata di dunia Advocate juga Seperti itu ya Bukan masalah Bisa menang Atau nggak Si advokatnya Tapi lebih viral mana Gitu ya Pak? Lebih viral mana Karena Apa Tukatan viralnya Emang luar biasa Luar biasa Karena itu lah tadi Kenapa saya Artinya Sampai masuk ke Perindu tadi Artinya Selama ini Saya jadi advokat itu Artinya Membantu Para pencari keadilan Sebagai advokat Orang yang klien saya itu Adalah pencari keadilan Nah saya Membantu Orang agar Para pencari keadilan Mendapatkan keadilan Nah mudah-mudahan Di Perindu ini Bukan lagi nanti Suatu saat Saya Bukan Membantu Para pencari keadilan Tapi orang yang memiliki Kekuasaan Sehingga Orang para pencari keadilan ini Bisa saya bantu Amin Semoga Semakin banyak Yang bisa terbantu Oleh Pak Herwanto Khusususnya Dengan Dibantu juga Dengan teman-teman Perindu lainnya Melalui Partai Perindu Melalui Partai Perindu Dan memang kan Kalau kita bicara soal tadi ya Barik lagi soal program-program Yang sudah dijalankan Dalam Partai Perindu Juga banyak banget Gitu ya Tentunya yang Berhubungan dengan masyarakat Supaya bisa lebih sejahtera lagi Gitu ya Pak Herwanto ya Nah kalau gitu Terakhir dong Pak Herwanto Ini tips untuk Sobat Aksi Nyata Yang sedang menyaksikan Kan kebetulan Penonton podcast kita nih Kebanyakan millennial Dan juga genzi gitu ya Yang ya kalau ngomongin soal ego Pasti naik turun lah Apalagi balik lagi Ngomongin soal Kekesalan kita Soal mobil-mobil Yang parkir sembarangan Dan gak punya garasi Pasti buahannya marah-marah Kajak berantem gitu Tapi kan memang Satu lah Balik lagi Alasannya Apa yang harus kita lakukan Adalah ya Sebisa mungkin Kita bisa bijak Dan kalau bisa melapor Dan bisa diurusin langsung Ya bonus Lebih baik gitu ya Nah silahkan Pak Herwanto Tipsnya apa? Ya kalau Kalau saya mau tipsnya ya Kadang hukum juga Begitu kita Ingin menegakkan hukum Maka kita juga Akan menciptakan Permusuhan juga Satu-satunya jalan Adalah ketika Kita menghadapi Suatu permasalahan Yang mungkin bisa Membangkitkan amarah Membangkitkan amarah Atau percekcokan Dan lain sebagainya Apalagi kita sama tetangga kan Lebih baik kita mengadukan Ini permasalahan ini Mungkin ke Pak RT Atau ke Pak RW Musyawarah Bagaimana nih Tetangga kita punya Mobil Kita kasih solusinya Kadang Kalau kita yang menegur Itu bisa Bermasalah Tapi mungkin Kalau Pak RT Pak RW Yang menegur Dicarikan solusinya Mungkin ini Lebih Apa namanya Lebih elegan lah Lebih enak Dan bisa menciptakan Kerukunan Antar warga Betul-betul Jadi kalau Takutnya Kalau kita langsung Yang turun Berantem Gak jelas Gitu Tetangga Nah ini tentunya Juga berkaitan Dengan Partai Perindo Yang bergerak Dengan aksi nyata Dan ini Pas sekali Dengan movement Yang dijalankan Partai Perindo Produktif Solutif Modern Bersiberintegritas Peduli Dan juga turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Sejahtera Jadi Terima kasih Tentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia lagi, sejahtera tujuanku, nyalakan hapis malam perjuangan Dengan gemak, nyatakan persatuan Oleh erindoh, jayalah Indonesia